Terima kasih telah menonton Puluhan aktivis HMI menggelar demonstrasi di depan gedung KPK Jakarta Aktivis mendesak Saud untuk menyampaikan permintaan maaf dan mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK Aktivis HMI menilai pernyataan Saud telah menggeneralisasi semua kader dan alumni HMI Demonstrasi sempat ricu ketika sejumlah aktivis mendesak masuk ke gedung KPK dan kemudian melempari gedung KPK dengan batu Namun aksi tersebut sempat dihalau oleh aktivis HMI lainnya dan kemudian ditenangkan oleh aparat kepolisian Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di depan gedung KPK sore hari ini kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihadi langsung dari depan gedung KPK Ferry salah satu tuntutan dari masa yaitu permintaan maaf dari South Sitomorang telah dipenuhi bagaimana dengan aksi demonstrasi di sana Aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga pukul 16.30 atau pukul setengah 5 sore Hingga pada akhirnya tadi ada perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menemui masa yang masih berada di depan gedung KPK Tepatnya di jalan HR Rasuna Jalur Lambat dan tadi pihak yang menemui masa adalah PLH Kepala Birohumas KPK Yuyu Andriati Yang menyatakan permohonan maaf dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi atas pernyataan South Sitomorang Salah satu komisionernya yang dianggap menyinggung perasaan dari para kader himpunan mahasiswa Indonesia Dan masa HMI pun tadi dengan tegas menyatakan mereka menolak pernyataan yang disampaikan oleh Yuyu Andriati tersebut Karena yang menjadi keinginan mereka atau tuntutan utama mereka melakukan aksi unjuk rasa adalah Untuk menemui secara langsung komisioner KPK South Sitomorang dan mendengarkan secara langsung permintaan maaf dari South Sitomorang Akhirnya pernyataan dari perwakilan KPK tersebut diindahkan atau diacuhkan begitu saja oleh masa dari HMI Dan mereka pun tadi melakukan aksi berbalik badan tidak mendengarkan sama sekali pernyataan yang disampaikan secara langsung Dari perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi Sehingga pada sekitar pukul 16.45 atau 15 menit sebelum pukul 5 Masa pun satu persatu mulai menyudahi aksi unjuk rasa yang mereka awali sejak pukul 1 siang ini Dan secara otomatis atau secara keseluruhan pada pukul 16 kurang 17 kurang 5 menit Maksud kami seluruhnya masa sudah bersih Sudah tidak ada lagi yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK dan berakhir Begitu juga jalan HRA Sunasait Jalur Lambat yang tadi sempat ditutup Karena masa berkonsentrasi di jalan tersebut sudah dibuka kembali saat ini dan sudah dapat dilalui oleh kendaraan Ada pun alasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyertakan Saud Situ Morang dalam pernyataannya pada sore hari ini Untuk menemui masa adalah karena berdasarkan penelusuran tim Metro TV Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilakukan oleh 5 pimpinan KPK saat ini Komisioner KPK Saud Situ Morang tidak diperkenankan untuk memberikan pernyataan apapun di depan umum Dan juga untuk tampil di depan umum untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang belum ditetapkan Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Yuyu Andriati saat mencoba berkomunikasi dan menemui masa pada pukul sekitar pukul 16.30 atau sekitar 30 menit yang lalu Pasau selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI maupun lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun salah persepsi Untuk itu Pasau mohon maaf atas pernyataan tersebut Kami percaya HMI sebagai salah satu penggerak aktivis mahasiswa di Indonesia bisa menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi Untuk itu kami akan melakukan pertemuan dengan PBHMI Untuk menjalin silaturan ini agar terjalin hubungan yang lebih baik Saya kira itu kreativitas yang diberikan dan juga permohonan maaf Pasau lainnya adalah pihak KPK merasa cukup pernyataan yang disampaikan oleh Saud Situ Morang secara langsung pada siang hari ini pukul 11 Yang sudah meminta maaf melalui media kepada himpunan mahasiswa Indonesia atas perlakuannya Ataupun atas ucapannya Dan saat ini situasi di gedung KPK ataupun di pelataran gedung KPK sudah mulai berangsur kondusif Meski demikian saat ini masih terdapat beberapa upaya dari pihak kebersihan dan juga maintenance gedung KPK Untuk membersihkan sarana dan prasarana yang sempat terganggu ataupun sempat rusak Akibat adanya aksi unjuk rasa pada siang hari ini Seperti beberapa tumbuhan yang tadi sempat terinjak-injak ataupun sempat rusak Begitu juga dengan beberapa fasilitas seperti papanama Komisi Pemberantasan Korupsi Yang tadi sempat dicorat-coreti oleh massa Dan kami juga bisa memantau bahwa sejumlah petugas keamanan yang disiagakan Juga sudah melakukan apel untuk menutup aksi mereka Dan juga untuk menyudahi dari antisipasi mereka menghadapi masa pada demonstrasi Atau penunjuk rasa sepanjang siang ini Robert Ya dan juga tadi Wakil Ketua KPK Saudara sudah meminta maaf dari dalam gedung KPK Terima kasih very prihadi atas informasi Dan langsung dari depan gedung KPK di Jakarta Sementara itu kader himpunan mahasiswa Islam di sejumlah daerah Menggelar aksi protes terhadap Wakil Ketua KPK Saudita Morang Atas pernyataannya yang dituding mencemarkan nama baik organisasi HMI Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pun menggelar konfresi pers Untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada para kader HMI Kader himpunan mahasiswa Islam atau HMI di beberapa kota menggelar unjuk rasa Dan menuntut Wakil Ketua KPK Saudita Morang mundur dari jabatannya Aksi ini dilakukan menyusul pernyataan Saudita Morang dalam acara talkshow 5 Mei lalu Yang menyinggung HMI sebagai organisasi yang melahirkan kader korup Dalam acara Saud menyebut kader HMI hanya cerdas saat menjadi mahasiswa Namun melakukan korupsi saat menjadi pejabat Sambil memblokade jalan Urib Sumiharjo Makassar Sejumlah kader HMI kota Makassar berunjuk rasa Menuntut Wakil Ketua KPK tersebut segera melayangkan permintaan maaf melalui media Selama 5 hari berturut-turut Mereka menilai pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut Yang menuding himpunan mahasiswa Islam Organisasi pencetak koruptor di tanah air sangat menyakitkan Aksi serupa juga dilakukan kader HMI Ponorogo Jawa Timur Di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo Masa menuntut pemerintah meminta Wakil Ketua KPK tersebut mundur dari jabatannya Usai menemui anggota DPRD Masa ke Mapolres Ponorogo Untuk melaporkan Wakil Ketua KPK tersebut Karena dinilai telah melanggar undang-undang Dan melakukan pencemaran nama baik Aksi protes juga dilakukan ratusan kader HMI Nusa Tenggara Barat Di depan kantor kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat Mahasiswa menuntut Saud meminta maaf melalui media Dan mendesak Presiden serta Komite Etik KPK Untuk memecat Saud Situmorang Aksi saling dorong sempat terjadi saat Masa memaksa masuk ke kantor kepolisian Kericuhan berhasil direda setelah perwakilan Polda NTB Menemui mahasiswa dan menerima laporan HMI Atas penghinaan nama baik yang dilakukan Saud Menanggapi meluasnya aksi protes terhadap dirinya Saud Situmorang pun memberikan klarifikasi Dalam konferensi pers di gedung KPK Senin siang Secara pribadi Saud mengaku tidak bermaksud menyinggung HMI Ia berharap agar kader HMI mengurungkan niat Untuk melaporkannya ke kepolisian atas pernyataannya tersebut Harapan besar saya sebenarnya Di balik pernyataan itu kan Hidup aku ini kan di mahasiswa itu dekat sama HMI gitu loh Saya bekerja di lapangan juga di kantor saya sebelumnya itu sangat dekat dengan HMI Harapan besar aku itu keluar di pernyataan itu Bahwa HMI sebagai lembaga besar Yang harus terus berkembang Dan saya menyampaikan itu di luar alam sadar saya bahkan gitu Jadi saya harapkan itu tidak ditindaklanjuti lebih lanjut Saya hanya bisa mengikuti seperti ini Wakil Ketua KPK tersebut juga menyampaikan permohonan maafnya pada seluruh kader HMI Ia mengaku siap merangkul HMI sebagai lembaga penggerak aktivis mahasiswa Indonesia Untuk menjadi mitra KPK dalam upaya pemberantasan korupsi Tim Liputan, Metro TV